Saat kamu menulis copywriting nanti, ada elemen-elemen yang wajib kamu perhatikan agar copywritingmu makin berklasif. Apa aja elemen itu, akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memindahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar tiga elemen agar copywritingmu makin bersuasif. Elemen ini, itu paling kepake banget saat kita menulis copywriting untuk landing page, ya. Jadi, walaupun kita udah bahas, tapi di video ini saya akan bahas lebih detail. Ya, boleh di, saya akan masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi, untuk mengetahui elemen-elemen itu, kamu wajib tahu bahwa copywriting itu ada anatominya, kan. Jadi, layaknya manusia, ya. Ada kepala, headline, ada isi, badan copywritingnya. Dan ada call to action, kaki copywritingnya. Jadi, kamu wajib tahu dulu bahwa copywriting idealnya ada tiga bagian ini. Nah, elemen ini itu paling kepake di isi copywriting. Ya. Elemen itu ada tiga. Yang pertama adalah problem identify. Ini saya pake bahasa Inggris, teman-teman, ya. Yang kedua adalah social proof, atau bukti sosial. Dan yang ketiga adalah scarcity, teman-teman, ya. Kita akan bahas dari elemen pertama, yaitu problem identify. Problem identify itu apa? Problem identify adalah identifikasi masalah, teman-teman. Dengan kamu menjawabkan masalah mereka dan membuat mereka berkata, ya, ini akan memudahkan kamu bersuasnya mereka. Seperti yang kita tahu, teman-teman, kalau kamu sering-sering baca tentang buku-buku marketing, ya. Ada yang bilang bahwa kalau kita bisa bilang, kalau kita bisa bilang, kalau kita bisa membuat orang itu bilang iya selama tiga kali, itu akan membuat kita lebih mudah memersuasi mereka. Nah, problem identify itu tujuannya agar mereka bisa bilang iya selama beberapa kali. Contoh nih, misalkan nih, saya ingin ngajak orang belajar copywriting. Kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan nih, seperti, apakah kamu kesulitan membuat kata-kata promosi? Ya, gitu kan, ya. Terus apa lagi? Apakah kamu bingung memilih kosa-kata yang pas untuk copywriting-mu? Ya, gitu kan. Terus apa lagi mungkin? Apakah kamu ingin penjualanmu meningkat? Ya. Nah, tiga iya itu biasanya next-nya bisa iya. Jadi, itu teknik psikologi lah, ya, yang banyak orang melakukan. Nah, ini yang bisa kamu terapkan juga di copywriting-mu. Sebagai contoh, kalau kita lihat di kelas copywriting, ya. Jadi, kita itu jabarkan nih masalahnya yang mereka alami, contohnya. Nggak tahu mau menulis apa, kesulitan mencari ide untuk menulis, suka heran dengan mereka yang menulis, kok ngalir banget. Jadi, orang itu merasa kayak, oh iya, saya juga gini ya. Oh iya, saya juga gini ya. Saya juga gini ya. Nah, saat kita itu menjabatkan masalahnya, jadi biasanya itu berubah pertanyaan, tapi kamu bisa juga jabarkan berubah pernyataan. Dengan membuat mereka itu bilang, iya, 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 iya. Dan mereka merasa, oh iya, kamu kok tahu sih masalah saya? Itu nanti ke depannya akan lebih memudahkan kita untuk mempersuasi mereka. Jadi, elemen ini memang nggak bisa digunakan untuk semua industri ya. Karena contohnya kalau makanan nih, ya kan nggak semua makanan bisa kita pakai gitu kan, yang kayak gitu. Apakah kamu ingin makanan-makanan sehat? Mungkin bisa, tapi kalau makanan yang kayak biasa-biasa, seperti kayak roti, mungkin kita nggak bisa pakai seperti ini. Tapi dengan kamu mengetahui ini, ini nanti akan memudahkan kamu atau menjadi tambahan buat kamu yang menulis copywriting. Oke? Nah, yang kedua adalah social proof. Social proof itu apa? Social proof adalah bukti sosial, teman-teman. Jadi, bukti sosial ini dapat meningkatkan kepercayaan orang dengan brand kamu. Saat kepercayaannya meningkat, tentu akan memudahkan kamu untuk lebih mempersuasi mereka. Jadi, social proof ini adalah elemen penting yang paling sering digunakan khususnya untuk membuat copywriting. Yaitu copywriting untuk landing page, iklan, email marketing, atau apapun itu. Oke? Sebagai contoh, social proof. Contoh social proof, misalkan lama toko kamu berdiri. Contohnya, misalkan copywritingnya seperti ini. Roti X telah berdiri sejak tahun berapa, gitu kan. Itu kan lebih persuasif, kan. Contohnya nih, kayak kamu makan, gitu kan. Kamu makan, kamu lagi kulineran, gitu kan. Lagi hiburan, terus kamu pergi misalkan ke Semarang, misalkan. Terus kamu lihat, Lumpia Semarang ini. Oh, kenapa ini Lumpia Kang Lomboy terkenal? Oh, karena Lumpia ini udah berdiri sejak tahun berapa. Udah eksis sejak tahun berapa. Alasnya, saat kita melihat seperti itu, itu kan kita lebih mudah terpersuasi, kan. Karena lama, sering disamakan dengan enak. Oke? Nah, makanya kamu bisa jabarkan ini dalam copywriting. Nanti saya akan kasih contohnya, kita akan berdol, ya. Jadi, kamu bisa mengetahui, ya. Yang mana social proof, elemen-elemen seperti apa, yang ada di sebuah landing page, khusususnya. Dua, influencer yang pernah menggunakan protokol kata jasa kamu. Contohnya, nih, ya. Kita lihat langsung aja. Saya akan langsung. Beda, misalkan. Kita cari itsambl.com. Nah, kalau kamu perhatikan, itsambl itu... Kok nggak bisa diakses, ya? Itsambl.com. Oh, biasanya lagi error, kan. Apa ya, misalkan, ya. Kita cari lagi. Apa? Live half kali, ya. Bentar, ya, teman-teman, ya. Oke, live half, misalkan. Mereka itu juga, biasanya berbeda besar, ya, teman-teman. Itu yang mereka juga menggunakan social proof yang berupa kayak influencer siapa aja yang pakai. Ada nggak ya live half-nya? Oh, nggak ada, ya. Ini e-commerce, soalnya. Yang lain, misalkan. BOT. 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 BOT official. Eh, sorry. BOT. Kita lihat. Websitenya. Oh, dia nggak ada websitenya, ya. Bentar. BOT. Kita lihat website-nya. Oh, ini iklan, ya, teman-teman. Ini, ini. Kita lihat. Ia itu biasanya menyertakan influencer yang pakai. Mana, ya. Bentar, lagi loading. Nah, dengan kamu melakukan ini, teman-teman. Ini itu bisa menambah, nah, kayak gini. Apa kata mereka, gitu, kan. Jadi, kita lihat. Ini siapa, ya. Kita juga nggak tahu ini siapa, ya. Nah, kalau misalkan ini, biasanya itu yang di, di sini itu influencernya, teman-teman. Jadi, orang yang melihat itu bisa kayak, oh, ya, influencer aja pakai. Masa saya nggak pakai? Nah, itu contoh social proof, ya. Ini kayaknya orang. Oke. Nah, ini. Kamu bisa menjelaskan social proof itu biasanya dipakai di sini. Jadi, elemen-elemen yang influencer yang menggunakan, ya. Oke. Next, selanjutnya adalah total konsumen. Total konsumen ini juga berupa social proof, teman-teman, ya. Jadi, saat kamu menjabarkan total konsumennya berapa, misalkan 100 plus seribu orang telah menggunakan produk atau sisa kami. 1000 plus orang telah menggunakan produk atau sisa kami. Itu juga berupa social proof. Oke. Contoh cooperatingnya yang tadi, lama toko berdiri itu seperti ini. Roti X sudah berdiri sejak berapa? Atau, lebih dari 10 tahun sudah ada di Surabaya dan terus eksis hingga sekarang. Nah, itu contoh kalimat yang bisa kamu pakai, ya. Tinggal kamu modifikasi aja sesuai dengan informasi yang ingin kamu sampaikan. Dua, influencer yang pernah menggunakan. Contohnya, terima kasih Rampi Ahmad sudah menggunakan produk atau sisa kami. Contohnya kayak gitu, ya. Jadi, biasanya itu berupa foto influencer dan ada simonyinya gitu. Oke. Tiga total konsumen, contohnya kayak gini, telah terjual seribu plus, seribu piece di seluruh Indonesia, ya. Atau 200 orang sudah menggunakan sisa kami. Contohnya seperti ini. 200 plus orang sudah menggunakan sisa kami. Nah, itu yang kedua, social proof. Yang ketiga adalah scarcity. Scarcity itu apa? Scarcity itu kelangkaan, teman-teman. Jadi, kelangkaan adalah kondisi yang mana kita nggak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Contohnya, ini sering kepake banget, ya. Untuk produk-produk yang retail, biasanya. Seperti produk sisa sedikit, sebentar lagi penawaran akan tutup, diskon 50% sisa 3 jam lagi, barang ini hanya diprostruksi 100 plis aja, harga dapat berubah sewaktu-waktu, dan lain sebagainya. Nah, agar teman-teman lebih jelas, ini saya akan kasih contoh, ya. Misalkan kita beda copywritingnya kelas copywriting.com, ya. Yang mana kita lihat elemen-elemen copywritingnya tadi, teman-teman, itu ada semua di sini, ya. Bentar, lagi loading, ya. Bentar, lagi loading. Oke, saya akan ubah tampilannya di handphone dulu. Nah, teman-teman lihat, elemen mana yang akan kita beda? Pertama ini, ini social proof, teman-teman, ya. Telah dipercaya 2.800 dan puluhan brand. Itu social proof, ya. Jadi yang berupa bukti sosial, yang bisa kamu tulis. Terus di bagian sini adalah problem identify yang tadi, yang kita pelajari di bagian awal. Jadi kayak, kita itu menjabarkan masalah-masalahnya mereka. Next, kita lihat lagi yang mana. Ini bukan, ini bukan, ini over. Social proof. Ini juga social proof, ya. Simak juga apa kata mereka. Ini social proof lagi, teman-teman. Next, ini testimoni juga social proof. Terus, apa lagi? Nah, di sini ada scarcity, ya. Kalau kamu perhatikan, ya. Agak bisa berubah suatu waktu. Biasanya, kalau di landing page itu ada yang kayak menjabarkan waktunya, teman-teman. Jadi kayak, apa, ada sisa 15 menit, diskon akan berakhir. Nah, biasanya seperti itu juga. Atau, RPS 99 ribu hanya hari ini saja. Oke? Nah, ini juga social proof juga, ya. Beberapa brand yang telah bekerjasama. Nah, itu jadi contoh, teman-teman, elemen-elemen yang bisa kamu pakai di copywritingmu agar lebih bersuasa. Ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu saja. Memang itu kepake banget khususnya untuk landing page. Tapi, biasanya kalau iklan atau email marketing itu juga bisa beberapa dipakai. Tergantung situasi dan kondisi dan informasi apa yang kamu ingin sampaikan. Kurang lebih, teman-teman, itu saja dari video ini. Pastikan kamu juga subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya jika kamu suka dengan konten-konten ini. Kalau misalkan kamu ingin belajar social media marketing secara terstruktur, kamu bisa gabung ke kelas kita secara gratis, teman-teman. Karena di sana sudah ada kelas storytelling, kelas content creator, WA marketing, TikTok marketing, dan Instagram hashtag. Dan masih akan ada kelas-kelas lainnya yang bisa kamu akses secara gratis. Itu saja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.